Terima kasih. Ini dari mana, dari mana? Dari Priok. Fokus aja, fokus aja disini Ria. Jadi disini ada namanya. Lensa kali ya, fokus, fokus. Jadi disini ada dragon. Gangguin. Dragon G-Dragon. G-Dragon nya itu. G-Dragon dari mana? G-Dragon itu kayak naga dari. Hai. Pak. Kenapa? Kok mukanya kusut lagi? Ini pak, aku sebel banget pak. Sama yang belakang? Iya. Siapa mereka? Gak usah ngaduh, gak usah ngaduh. Oke kenapa? Gak usah ngaduh, aku belajar terus pak. Oke. Aku kan udah belajar move on ya pak ya. Untuk kuat, untuk tegar ketika mereka ledekin. Tapi aku tuh sering down gitu loh pak. Namanya kan juga manusia ya pak, punya perasaan. Manusia? Curhat. Iya oke. Oke Ria, saya denger dari pak Dedek. Kamu katanya udah move on kan? Iya. Kenapa sekarang kusut lagi? Gara-gara yang makhluk di belakang tiga orang. Parah emang. Pak. Oke. Biasaan tuh pak. Oke. Oke. Sekarang down lagi. Iya. Baik bapak ibu. Ada yang kira-kira pernah mengalami seperti Ria? Setiap orang termasuk saya pernah mengalami hal seperti Ria. Jatuh, move on, tapi jatuh lagi. Dan lebih sering jatuhnya daripada move onnya, betul? Betul ya? Ada kadang-kadang salah satu yang mengalami hal seperti itu? Ada? Silahkan mas, tepuk tangan. Saya pernah menyerupai hal sama dengan masalah Ria. Yaitu dimana saya pernah ngedown dan untuk bangkit lagi susah. Pertanyaan saya bisa gak saya untuk buat perubahan? Udah itu aja. Jadi sekarang kondisinya lagi ngedown atau lagi ngeup? Lagi ngedown. Lagi ngedown ya? Lagi ngedown. Tapi pernah move on ya? Pernah move on. Pernah move on. Tapi ngedown lagi? Di jaman saya sekolah. Sekarang gak sekolah? Bagaimana? Saya mahasiswa. Oh udah mahasiswa. Alhamdulillah mahasiswa. Tumpuk tangan ya? Masih kecil lagi udah mahasiswa ya? Oke. Pernah move on tapi ngedown ya? Iya. Oke. Dan lebih banyak ngedown ya? Lebih banyak ngedown? Lebih banyak ngedown ya? Lebih banyak ngedown. Ada dua syarat yang pertama. Supaya Anda semua atau kita semua ya sama Mas Abis untuk menjadi juara. Untuk itu harus perlu mental juara. Ada dua syarat untuk mempunyai untuk membentuk mental juara. Yang pertama mental juara itu adalah orang yang tidak pernah takut kalah. Sepakat ya? Sebaliknya, sebaliknya mental apa? Sebaliknya. Kalau ada mental juara ada mental? Pecundang. Loser. Loser mentality. Nah mental pecundang ini justru orang-orang yang takut. Takut menang. Tumpuk tangan buat ibu. Itu yang pertama ya. Semua orang yang pernah move on dalam hidupnya ketika dia jatuh. Dia sebetulnya sudah mempunyai syarat pertama. Bahwa dia sebetulnya adalah orang yang tidak takut. Tidak takut kalah. Anda takut kalah gak? Sebenarnya iya. Sama siapa kalah sama siapa? Pesaing saya. Pesaingnya siapa? Ya ada. Ini saingan soal apa ini? Prestasi. Sama cewek? Ada cewek, ada cowok. Tuh. Harus ada jarak di antara kita. Betul ya? Jadi oke. Jadi saingannya banyak. Saingan prestasi, saingan cewek, saingan cowok. Tapi intinya sebetulnya syarat pertama yang kita harus punya adalah kita jangan pernah takut kalah. Karena setiap orang dilahirkan adalah sebagai pemenang. Tepuk tangan. Tapi ada syarat kedua. Syarat kedua yang ini orang jarang punya sehingga biasanya kita begitu move on jatuh lagi. Move on jatuh lagi. Syarat kedua ini adalah bahwa kita harus selalu mempunyai kemauan, semangat untuk melihat jawaban, untuk melihat solusi dibalik setiap masalah. Sedangkan mental pecundang dia akan melihat apa? Melihat masalah dalam setiap masalah dalam masalah. Artinya melihat masalah dalam jawaban. Kalau mental juara adalah dia akan selalu melihat jawaban dalam setiap masalah. Ketika masalah datang yang dia pikirkan bukan duduk dan tidak bergerak. Tapi dia lihat dibalik ini ada jawaban apa tidak. Sedangkan mental pecundang meskipun sudah ada jawaban bagi dia entah dari temannya entah dari siapa. Dia lihat masalahnya. Berat banget hidup saya. Anda udah gak sampai segitu kan? Enggak ya? Enggak. Mukanya masih optimis ya? Oke. Ya tepuk tangan buat mas ini ya. Yang selain dua syarat tadi ada tiga prinsip yang kita harus punyai supaya kita menjadi juara. Atau paling tidak mempunyai mental juara. Yang pertama saya akan singkat menjadi jembatan keledai supaya pengingat kita karena ini adalah SMA possible. Maka tiga pengingatnya adalah tentang SMA. Supaya kita semua gampang ingat ya. S-nya adalah stand alone. Stand alone itu berdiri sendiri. Artinya dalam hidup kita, dalam hidup kita, pada saat diperlukan kita harus berani berdiri sendiri meskipun mainstream, arus besar, mayoritas mengarah ke kiri. Kalau kita merasa dalam prinsip hidup kita bahwa kita harus ke kanan meskipun sendirian, so we have to be stand alone. Sepakat? Tepuk tangan ya. Yang kedua S, S. Yang kedua M. M-nya adalah master. So you are all the master of yourself. Setuju ya? Kita adalah penguasa diri kita. Kita yang menguasai, memimpin kita, bosnya pikiran diri kita dan hati kita sendiri. Sepakat sampai sini ya. Jadi boleh saja 30 orang ya, satu kampung, se-Indonesia membuli kita, selama kita tidak mengizinkan diri kita disakiti, kita tidak akan pernah sakit. Sepakat? Ya. Karena kita the master of pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. A-nya ya, A-nya, A-nya ambition. Ambisi. Setiap manusia harus punya ambisi. Karena kalau manusia tidak punya ambisi, dia tidak akan pernah bangkit dan mohon. Sepakat sampai sini ya. Ambisi. Tapi bukan ambisius. Karena hanya dengan ambisi Anda bisa merajut mimpi-mimpi Anda. Dengan ambisi Anda bisa menentukan cita-cita dan tujuan Anda. Tapi sekaligus yang paling penting, ambisi itu adalah bahan bakar. Anda boleh jago, boleh belajar apa saja, boleh punya pengumur hebat, tidak ada bahan bakarnya, tidak akan pernah bergerak menuju tujuan. Ya, tapi prinsipnya ambisi yes, ambisius, no. Karena sesuatu yang berlebihan, ya, bukannya bagus tapi menjadi, menjadi buruk. Ya, maka ambisi ketika menjadi ambisius justru akan membakar diri kita sendiri dan menghancurkan kita. Ya, mulai keserakahan, semua yang berlebihan tidak baik, Bapak-Ibu. Sepakat ya? Baik, oke. Saya kembali ke Ria, ya. Ria gimana sekarang? Lebih pede? Iya, aku lebih pede sekarang. Lebih mantap ya? Iya. So start with yourself. Mau berubah? Mau. Mau ya? Dari hal paling kecil, apa yang mau dirubah? Rambut. Mau dicat ungu katanya ya? Mulai berubah, be yourself, oke? Anda harus berani stand alone. Untuk berani stand alone, maka Anda harus mulai dari diri Anda sendiri. Tampil pede, kepala mendonga, tidak menunduk, nanti jatuh terus ya. Oke? Siap? Siap. Kelas dis, Miss, ya. Kita break istirahat disini, ya. Thank you. Perpek, tingkan tim, perpek. Aku setuju. Aku juga setuju banget, ya. Sepertinya aku harus ubah penampilan aku. Iya. Aku setuju. Ayo. Bantuin aku. Boleh banget. Katanya ada dua tipe galau. Yang pertama itu gabungan, yang kedua gajian. Nah, gabungan itu katanya galau butuh pasangan. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.